Keluarga Almarhum Nero, anggota Jemaah Haji asal Probo Linggo, Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi minah kemarin sampai saat ini mengaku belum mendapat kabar langsung dari pihak pemerintah Reni Ramhawati, putri korban, mengaku informasi pertama yang diperoleh keluarganya adalah dari rekan satu rombongan haji ayahnya Apakah sudah ada pihak dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau siapapun yang sudah berhasil menghubungi pihak keluarga Reni karena dari Kementerian Agama sedikit kesulitan untuk menghubungi keluarga Reni Dari Kementerian Agama masih belum ada pemerintahuan Ya, kalau kemarin Tadi malam bahasanya cuma dapat informasi dari call center Dari call center mana informasinya Mbak Reni? Call center yang dari Mekah Oh, langsung dari Mekah ya? Jadi ada pihak pemerintah di dalam hal ini yang langsung dari call center di Mekah sudah menghubungi? Mbak Reni dari informasinya masih belum menghubungi bahwa Nama ayah saya sudah terdaftar Hanya menanyakan bahwa apakah nomor yang dihubungi adalah salah satu dari korban Yang menyebutkan ada beberapa korban yang sudah disebutkan dan Korban terakhir masih belum teridentifikasi Jadi kakak saya mau memberitahu bahwa nomor yang dihubungi oleh call center itu adalah nomor kakak saya Yang di putri pertama dari Mbak Nero Kemudian dari mana Reni dan seluruh keluarga akhirnya mengetahui ada konfirmasi yang lebih pasti itu dari mana Sampai kemudian mengetahui secara pasti almarhum ayah Anda Pak Nero memang menjadi korban dalam tragedi yang terjadi di Mina kemarin Reni Kami mendapat kabar dari salah satu teman-teman Bapak yang memang satu rombongan Yaitu Bapak Hartono, kalau saya tidak salah Bapak itu memang setiap harinya selalu menghasilkan kabar Keputu menghasilkan kabar tentang keadaan di sana Terakhir kami diberi, dikirimkan foto terakhir Bapak Reni, apakah sudah mengetahui juga saat ini bagaimana kondisi Ibu Bunda Yang kabarnya juga mengalami luka-luka dalam insiden di Mina? Tadi malam sekitar jam 11 atau jam 12 Ibu sudah mengkonfirmasi sama kami Kalau Ibu sedang berada di rumah sakit Dan sebelum itu Ibu memang sejak berpisah dengan Bapak Sejak Bapak dibawa ambulan Ibu menunggu ambulan selama lima jam Dan duduk menunggu Setelah itu Ibu sempat di exam dan sudah dirawat di rumah sakit Tadi itu adalah cuplikan wawancara kami Yang berlangsung pagi hari ini di Sapa Indonesia Dengan salah satu anggota keluarga Tepatnya adalah putri dari korban Almarhum Nero Yang menjadi salah satu jamah haji yang meninggal dunia di Mina Ya